Saudara, tiga subsuku dayak di Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuasulu menggelar acara Sejiham Ningkau. Acara ini kembali digelar setelah 20 tahun vakum. Bupati Kapuasulu, Francis Kusdian, turut menghadiri acara Sejiham Ningkau di Kecamatan Seberuang, Kapuasulu, Kalimantan Barat, Jumat 20 September 2024. Acara Sejiham Ningkau diadakan oleh tiga subsuku dayak di Kecamatan Seberuang yakni Suku Dayak Suhaid, Suku Dayak Seberuang, dan Suku Dayak Kantong. Sejiham Ningkau terakhir diadakan di tahun 2004 atau 20 tahun yang lalu. Kecamatan Seberuang, Francis Kusdian, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Kapuasulu yang turut mendukung kegiatan ini, sehingga bisa terlaksana kembali setelah 20 tahun vakum atau terakhir dilaksanakan di tahun 2004 lalu. Bupati Kapuasulu, Francis Kusdian, meminta kepada para orang tua yang paham dengan adat istiadat dan seni di Kecamatan Seberuang agar mendokumentasikannya untuk diwariskan kepada generasi muda. Ritual ini sudah 20 tahun, maka penting diadakan kembali untuk memberikan pembelajaran pada generasi muda agar semakin mencintai budaya leluhur ujarnya. Karena ini berkaitan dengan adat, maka sebab itu saya mengingatkan kepada orang-orang tua kita yang memahami, mengerti tentang adat agar penampuan soal adat ini bisa ditransportkan atau dicatat, atau didokumentasikan, sehingga generasi muda kita yang pada saat ini yang mungkin tidak paham tentang adat skandal budaya dan seni kita ke depan bisa memahami berkait dengan budaya leluhur kita ini. Apalagi kegiatan sejiham ningkau ini merupakan pada saat ini merupakan yang ketiga setelah tadi pada yang saya sampaikan, telah waktu kurang lebih 20 tahun. Franciscus Dian berharap acara sejiham ningkau dapat dilaksanakan setiap tahunnya. Dari Kabupaten Kaposulu, Rofi Andilah, Ruway TV, Muartakan.